Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Ada hubungan atau enggak, gue tetap hormatin dia Jadi tolong jangan pernah menghina dia di depan gue Oke, oke I'm very, very, very sorry Kita lupain masalah dia Sekarang kita bicarakan masalah kita Riz, gue mau mengulangi ucapan gue yang pernah gue ucapkan sama lo waktu itu Apa? Gue mencintai lo, Riz Mau kan, lo jadi istri gue Kata orang, diam itu berarti tandanya setuju Nah, sekarang lo kan diam Berarti lo setuju dong dengan keinginan gue ini Dan, gue suka sama lo Dan gue sayang sama lo Tapi hati kecil gue, gak bisa gue ngelupain Raffly Karena biar bagaimanapun Dia tuh udah membuat kesan yang amat sangat dalam di hati gue Dan cuman gara-gara keadaan aja kita berpisah Berarti kan? Justru itu lah Riz Lo harus coba untuk mencintai gue Dengan lo mencintai gue Maka lo akan cepat bisa melupakan dia Kamu benar-benar cantik dan menawan Saya sayang sekali sama kan Tapi kenapa? Halo, saya Hei, Raff Sorry, gue ganggu Gue mau jemput Riz Iya, Riz Udah siap? Oke, kalau gitu gue pergi dulu Sampai ketemu ya, Raff Yuk Apakah itu berarti? Bahwa hubungan kita benar-benar berakhir Haruskah saya menerima lamaran Denny Dan melupakan Raffly? Tapi bagaimana mungkin kalau setiap saat bayangan Raffly selalu ada di mata saya? Ya Allah Kenapa engkau siksa saya dengan bayangan dia? Kenapa engkau bikin saya begitu mencintai dia? Kenapa? Ini semua salah kamu, Rasid Kamu telah membela ibumu Sehingga Dewi merasa tersaingi dan tidak mendapatkan kesayang kamu Coba sejak awal menikah dulu Kamu mengikuti keinginannya untuk terpisah dari keluarga kamu Pas jauh seperti ini kan tidak akan terjadi Kehidupan di rumah kamu itu sudah tidak sehat, Rasid Itu juga yang menyebabkan Dewi minta tinggal terpisah Kalau kamu sayang sama istri kamu Kamu harus turuti permintanya Maaf Pak Ibu Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada bapak dan ibu Terpaksa harus saya bilang Bahwa saya tahu apa yang harus saya lakukan pada keluarga saya Dan saya masih mampu mengatasi masalah Dewi Jadi saya mohon pada bapak dan ibu Untuk tidak memperkeruh suasana Dengan mempengaruhi Dewi Jangan langi jalan, rekan-rekan mulai awal Lewat kemana, Neng? Sembarangannya pegang-pegang lagi Sembarang di mana? Yang soal jual mahal, Neng? Hei, bandit Jangan disengai ketakut sama situ ya Sini kalau berani, jangan berani conan meloyokan aja Alamak, katanya jantan Ayam jago Iiii Sebenarnya dia ini Laki-laki atau perempuan sih? Ma, kita kurang tahu Nah, kalau gitu Untuk tahunya Gimana kalau sekarang kita periksa dulu? Badi Aduh, untung ya Eh, gak ketemu Eh, coba kalau enggak Itu dari periksa sama dia nih Lo lagi, lo lagi boy Menirah lo gak usah deh Kamu aku dia Ternyata Jagoan kita ini Bukan hanya pahlawan Kawan perempuan aja ya Tapi juga merangkap pahlawan Gue bener-bener gak nyangka Eh, gue tuh cuma mau ngebela Orang yang perlu dibela Ayo, Jok Aduh Sorry ya Kenapa kita gak kasih pelajaran aja Si Rafli itu, boy Belum saatnya Lagian kita mau duang Kalau kita ribut masalah Joko Ya gak? Hah? Tapi kalian jangan khawatir Nanti gue buat si Rafli Akan ngerantep di kaji gue Untuk minta ampun Dan langit sama gue Kan? Oke? Oke Harusnya ya sikat aja dia tadi Biar dia keliatan kapok Biar dia gak ngerasa Kejagoan lagi Ya kenapa gak lo aja Sikat dia Tadinya juga Ego begitu Karena Ye dateng Ya udah Ego kasih tempatan buat Ye Biar dia kelihatan tempat ngenjatan Dan setelah Risa balik aja sama Ye Bilang aja lo takut Diatak aja Lagian kan ini bulan puasa Kita gak boleh kayak gitu Nah aja Ngombar emos itu gak boleh Kok Wina? Ngapain dia kesini? Lo demenan ya sama dia ya? Mbak Masih punya ejek itu Tung ben awet Ego sekarang udah putus Terus Maaf Kamu Rafli? Iya saya Rafli Kalau Ego Joko Putri Pelangi Sahabat tetanya Rafli Saking ngetanya Ngalahin kebutuh Tau gak? Kita kan udah kenal kan Waktu itu Iya Saya Wina Mungkin kamu udah tau Siapa saya Iya Saya tau kok siapa kamu Ada yang bisa saya bantuin Bisa kita bicara berdua aja Raph Loh Ego gak dianggap ya Angin kali Yaudah deh Pergi aja dah Ego aja bro Yaud mau ngobrol dimana? Ehm Kita ngobrol disana aja ya Boleh Lies Lies Rafli medan dengan baru Lies Gimana dong? Terserah dia Itu kan haknya dia Hmm Asik Ada kasih baru deh Kemarin ini Lina datang ke rumah saya Katanya sih kamu yang menyuruh Apa bener? Iya Dan kedatangannya itu Telah membuat saya jadi resah Raf Saya mohon maaf Win Kau kedatangan dia membuat kamu resah Gak apa-apa Tapi saya minta ketegasan dari kamu Raf Karena ini menyangkut hubungan masa depan saya dengan Jackie Jadi saya minta kau bicara jujur Insya Allah Apa bener Jackie menghamili Lina? Iya Kira-kira begitulah Kalau kira-kira berarti belum pasti dong Raf Tolonglah bicara yang pasti-pasti aja Sudah pasti Win Sudah pasti Jackie yang menghamilihnya Itu sudah pasti Raf Iya Karena Jackie ngomong sendiri sama saya Tapi dia Dia gak mau bertanggung jawab Sabar ya Win Jackie ngomong Single Lina Mira Aduh kemana aja kamu dari tadi saya cari kamu loh Ngatain lagi kamu nyari-nyariin saya, Jack Di antara kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi Eh, kamu kenapa nih, eh? Maksud kamu apaan sih? Saya udah tahu semua kebusukan kamu, Jack Jadi kamu jangan beralasan lagi Win, please Saya mohon sama kamu Tolong kamu jangan dengerin apa kata si Lina Ingat gak, saya pernah ngomong apa? Dia tuh gak pengen hubungan kita berlangsung lama Dia tuh pengen ngenduduh sama kita, iya kan? Jacky, kamu bener-bener seorang pelirpo Kamu mohon Selama ini kamu main saya adu domba sama Lina, kan? Iya kan? Adu domba, adu domba apa maksud kamu? Lihat, lihat, lihat nih sekarang Kamu bener-bener udah kemakan sama omongan si Lina, iya kan? Eh, Jack Yang bicara sama saya bukan cuma Lina Ya, terus siapa yang ngomong? Raffly, dia udah mengatakan kebenaran yang sebenarnya, Jack Bener, Raffly yang ngomong sama kamu? Iya Iya, kamu masih mengolak lagi, Jack Eh, iya Bener ya, Jack ya Bener Mulai hari ini Saya udah gak mau ketemu kamu lagi Jadi kamu jangan coba-coba ketemu sama saya Karena saya udah bener-bener meluang kelihatan bakal kamu Raffly 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 Jack Gue pengen ngomong sama kamu Kenapa sih, Jack? Pakai belaga begong lo, ha? Lo yang selama ini gue anggap sebagai saudara gue Gue hormatin Ternyata Lo ini musuh dalam selimut Hei, Jack Sabar Masalah yang lo hadepin ini sangat rumit Dan lo, maksud lu lari-lari terus kayak begini dong Nanti lo bakalan jatoh Dan jatohnya bakalan sakit Sebaiknya lo hadepin masalah ini secara jantan deh Hei, Raff, gue gak butuh ceramah lo Hei, Ceki Ngapain lo? Orang kayak lo itu, udah gak perlu diceramain lagi Lo tuh mesti dihajar, biar lo tau diri Hei, dok, lo jadi ikut campur urusan gue Ngapain gue ikut campur urusan lo? Bajingan kayak lo Gue marah karena lo ngehajar si Raffly Udah jelas-jelas lo yang salah, gimana sih lo? Lo jadi gak seneng, he? Gue gak seneng emang Gue gak seneng, mau gue Gue gak seneng Jadi lo apa? Mau gue yang terserah sama lo apa? Gue ikutin Oke, kalau gitu ayo maju lo Ayo, maju lo Ayo, maju lo Buasa ini Stafan malah, Zee Tahan dong, masa lo berdua? Jangan kayak anak kecil begini Lo kan udah gede, Jack Kita ngomong dong secara baik-baik Raff, udah gak ada lagi yang perlu diomongin Gue cuma minta sama lo, tolong Jangan ikut campur lagi urusan gue Kalau enggak Lo bakal tau sendiri akibatnya Lo juga Apa lo Gila tuh anak Makin sengah aja Lo gak bisa diam begitu, kasih pelajaran dia Kalau enggak lo gak sanggup sama gue Sabar Sabar, sabar Marisa, Marisa, Marisa Gawat, Riz gawat Gawat Si Raffly berantem sama Jackie Gawat, Raffly, Kakak Ya bener loh Pasalnya lo, gue gak tau deh Tapi yang gue denger, katanya si Raffly ngebocorin rahasinya Jackie ke Wina Wina? Wina tuh siapa sih? Gitu loh Wina Wina, pacarnya si Jackie Yang kita liat jalan bareng sama si Raffly tadi Aduh, Jackie tuh marah banget sama Raffly, Riz Orang Raffly aja sampe dipukul Terus keadaan dia sekarang gimana? Ya, ya gitu deh Bibirnya Raffly tuh berdarah gara-gara ditunjuk si Jackie Aduh, Riz Kayaknya keadaan Raffly parah banget deh, Riz Ampun Eh, eh Riz, lo mau kemana? Gue mesti liat keadaan dia Eh, eh, lo ketiga udah gak berdurur lagi sama dia Eh, gimana situ tuh anak? Eh, dok Yang namanya kekerasan itu gak perlu kita bales dengan kekerasan Apalagi Jackie itu kan sahabat kita yang lagi pusing dalam menghadapi masalahnya Nah, kita harus ngertiin dia dong Iya sih, Raff, terlalu baik jadi orang Coba kalau Eko yang digituin udah Eko bejek-bejek dia jadi tempe Hmm, Raffly, Raffly kamu gak apa-apa, Kak? Gak apa-apa, akhirnya datang juga Bibir kamu? Iko sih, nantar ke dokter ya Gak apa-apa, Riz, ini cuma lecet dikit Kamu jangan pernah nganggap remeh ruka kecil, ntar makin parah lu sini Saki Idi, mesranya bikin Eko ngeri aja deh Serep loh Eh, terus gimana sih masalahnya sama Jackie? Kamu bisa sampe berantem sih? Si Jackie itu, ngambilin si Wina Nah, Raffly ini meminta Jackie untuk bertanggung jawab Tapi si Jackie-nya gak mau malah marah-marah Jadi berantem deh kayak gini Tapi kan itu urusan mereka, bukan urusan kamu Kenapa kamu ikut campur? Tuh Memang bukan urusan saya sih Tapi kan mereka teman-teman saya Jadi ya, saya ngerasa punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah mereka gitu loh Kalau hal ini terjadi di Amerika, kamu tuh udah dilaporin polisi Gara-gara mencampuri urusan orang lain Manus ya? Taris, itu kan di Amerika, ini Indonesia Dimana rasa kekeluargaan itu masih sangat erat Dan masalah seseorang itu bisa menjadi masalah orang lain Kalau orang tersebut meminta pertolongan pada orang lain Karena dia udah gak sanggup menghadapi masalahnya sendiri Dan Lina mengharapkan itu pada saya Iya, dan konsep kekeluargaan kamu yang brilian itu Yang buat hubungan kita jadi berantakan Taris, masalah itu gak bisa dong dihubung-hubungkan dengan masalah kita Kenapa enggak? Jelas dong Ini supaya kamu sadar bahwa konsep kamu itu salah Buktinya, JG juga gak suka kan dengan konsep kekeluargaan kamu Saya, mendingan kita cabut ya Iya Kita cowo dulu ya Duluan ya Udah Bye Tapi masalahnya JG gak bisa disamain dengan masalah kita dong, Riz Gak bisa? Kenapa enggak? Hah, masalahnya sama, kok cuma beda masalah doang? Iya, tapi maksud saya Ah, udah Susah ngomongan sama kamu, cuma harus kepala Pak, ya pasti gini aja deh, Raph, ya Kalau kamu masih pengen kita berhubungan lagi Kamu mulai detikin harus merubah semua konsep kamu tentang sebuah keluarga Kalau enggak, kamu akan nyesal Riz Tengcang lupa Tentang kamu ke dokter ya Oh, cinta Ini dia yang marah, tapi benci Duh Emang enak Si Rashid, suami kamu itu, betul-betul keras kepala, Wi Papa dan mama sampai capek mengunjuk dia untuk mengikutimu pindah rumah Tapi dia tetap saja menolak Malah, dia lebih galak lagi Dia meminta papa dan mama untuk tidak mencampur urusan kalian berdua Sebetulnya Bang Rashid itu orangnya lembut Dan tidak keras kepala Tapi kalau sudah dipengaruhi oleh ibunya Langsung aja dia berubah seperti itu Jadi menurut kamu Bu Aminah yang melarang kalian pindah? Iyalah Dia ingin terus melihat saya menderita begini Kalau begitu, biar mama yang bicara sama dia ya Tapi Kamu harus makan obat terus dong, Wi Supaya cepat sembuh dan bisa berjalan lagi ya Tolongin ma Luas tuh Kalau kau sudah sembuh Dia kan tidak bisa bersewenang-wenang lagi terhadap kamu Jangan seperti sekarang ini Kamu hanya bisa nyepah serah saja Karena kamu kan gak bisa buat apa-apa Iya kan sayang? Win 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 Jackie sudah nunggu di bawah itu sayang Biarlah sama dia, ma Winah gak mau ketemu sama dia Jangan ganggu Winah lagi, ma Winah Kamu gak boleh gitu dong, sayang Kamu harus hormati kedatangannya Dia itu kan datang baik-baik Ayo, Win Winah udah bilang Winah gak mau ketemu sama dia, ma Biarlah sama dia, jangan ganggu Winah lagi Dia lagi-lagi bajingan Terus dia pergi, ma Kenapa ya Winah ini Kok dia marahnya seperti itu Ada apa sih sebenarnya, kok Winah kelihatannya marah sekali sama kamu Enggak 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 ada apa-apa kok Tante Cuman ada sedikit masalah aja antara kita berdua Sedikit salah paham Biasa Tante Makanya sekarang saya datang kesini buat minta maaf sama Winah sekaligus ngasih penjelasan sama dia Tante Oh begitu Tapi gimana ya Sayang sekali Winahnya gak mau keluar kamar tuh Kalau gitu Sampain aja salam saya buat Winah Tante Dan sampein juga permintaan maaf saya buat Winah Insya Allah Tante akan sampaikan Tapi dengan adanya kejadian ini bukan berarti kamu jadi kapok datang kesini ya Enggak, enggak apa-apa Tante Enggak kapok kok Kalau gitu saya permisi pulang dulu Tante Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati anak ya Mati nanti Anak baik dia Tapi kenapa Winah marah sama dia ya Berlengsek lu, berlengsek Gua bakal balas Gua gak bakal tinggal diam lu Awas lu Awas Demi Allah Bu Saya tidak pernah mempengaruhi Rasin untuk tetap tinggal di rumah ini Jadi kalau begitu Ibu setuju mereka tinggal terpisah dari ibu Saya ini hanya orang tua Bu Yang hanya bisa mendoakan Untuk kebahagiaan anak-anaknya Kalau memang Dewi merasa lebih bahagia Dia tidak tinggal bersama saya Dilahi ta'ala saya rela Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya Bu Kalau begitu Tolong dong ibu katakan masalah ini pada Rasin Supaya dia tidak merasa berat Harus hidup berpisah dari ibu Dia akan selalu mengikuti kata-kata ibu Baik nanti akan saya sampaikan pada Rasin Nyi Ibu bikinkan kopi tubruk kesukaanmu Wah Terima kasih Bu Raffi jaga toko Raffi jaga toko Ibu mau bicara Ada apa Bu? Masalah Dewi Ada apa lagi dengan Dewi Bu? Ibu Dan keluarga kalian sendiri Dengan demikian Dewi akan merasa mempunyai arti Sehingga bisa menimbulkan semangatnya Dan Itu merupakan Itu merupakan salah satu proses penyembuhan Tidak Bu Saya itu Rumahnya ya disini Ini ibu Jadi ya Istri saya juga harus tinggal disini Apa ibu tidak suka Saya tinggal disini lagi? Bukan Ini demi kepentingan istrimu Rasin Ibu Ibu rasa Dia ingin lebih berperan Terhadapmu dan anak-anak Karena kalau dia disini Dia merasa tidak punya arti Karena segala kebutuhan rumah tangga Sudah tersedia Bu Persoalannya itu Bu Ibu bukan disitu Tapi Bu Dewi itu ada yang menghasut Ya jadi Dia beranggapan Punya pemikiran Bahwa keluarga kita Terutama ibu Selalu ingin campur Terhadap Masalah keluarga kami Ya jelas dong Bu Dewi selalu beranggapan negatif Tentang keluarga kita Kamu tidak boleh beranggapan seperti itu Kamu tidak boleh menyalahkan orang lain Lebih baik kita intropeksi diri Sudahlah Bu Ibu Ibu tidak usah lagi memikirkan masalah ini Biarkan saya yang mengatasinya Bu Dan saya tegaskan sekali lagi Saya tidak akan pindah dari rumah ini Saya tidak akan pindah dari rumah ini Biar ibu yang pindah dengan Rafli Ibu sudah membicarakannya dengan Rafli Dan dia setuju Tidak Bu Tidak boleh ada orang yang keluar dari rumah ini Kita ini keluarga besar Bu Dan kita harus kumpul bersama-sama Dan saya tidak mau Bu Kalau kita itu hancur begitu saja Ini demi kepentingan keluarga kamu Rasit Tidak Bu Tidak 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 Dan bukan ini Bu Bukan ini jalan pemecahan persoalan saya dengan Dewi Bukan Bu 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 Saya mohon Bu Ibu tidak usah lagi pikirkan masalah ini Dan saya juga sudah bicarakan pada Rafli Ibu ya Ibu Kamu ngomong apa sama Ibu? Kamu ngomong apa-apa? Tapi kok Ibu menyarankan kita untuk pindah? Itulah Ibu kamu Dia memang tidak suka kita tinggal di sini Itu sebabnya kenapa saya minta pindah Wih, kamu jangan mengada-ada Wih Mengada-ngada gimana? Kamu dengar sendiri Kalau dia menginginkan kita pindah Wih, Ibu menyarankan kita pindah itu bukan untuk mengusir kita Tapi karena kamu itu sudah tidak betah tinggal di sini Jadi saya mohon Wih, kamu jangan berpikir yang macam-macam lah Ibu itu sangat sayang sama kamu Perhatian dan sangat baik sama kamu Wih Kamu memang selalu membela Ibu dan tetap tidak percaya sama saya Saya tidak membela Ibu Wih, tapi saya mengingatkan kamu Wih, persoalannya itu bukan dalam diri Ibu Tapi ada dalam diri kamu Sudahlah Wih, kamu jangan berpikir yang macam-macam Biar kamu cepat sembuh Abang memang tidak sayang sama saya Kalau memang abang tidak sayang sama saya Kenapa tidak biarkan saya mati saja Kenapa? 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak selamat menikmati 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 wabukannya buat diаюсьin sama si Joko. Kita semua bakal kenal sama polisi. Tunggu apa? Gak bakal mati dia. Orang cuma kegores doang perutnya. Kegores, kegores. Enteng banget bacot lo. Kegores itu kan ngebahayanya orang. Pikir dong bakal tak lo. Udah lah. Ngapain sih kayak gitu dipersoalin? Yang paling terpenting sekarang adalah si Rafli itu sudah kapok berusaha dengan kita. Ya gak? Dan gue yakin dia gak bakal berani lagi bertingkah sama kita. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.